Halo teman-teman kembali lagi dengan saya di channel Goa Saju Sepoto Kali ini kita akan melihat Ketiga mesin ini secara Itu perbedaan Yang sangat Terlihat ya Dan secara fungsi juga Berbeda secara manfaat dan multifungsinya berbeda-beda Tapi kita akan melihat Label Label atau Stiker yang dipasang pada iPower 3500 Pro update Terbaru Dan juga 3200 Plus Dan juga iPower 1700D Untuk kali ini kita akan Kita akan fokus pada Label dan fungsi Dari masing-masing update itu sendiri Update dari part Atau fitur-fiturnya Yang pertama itu adalah 3500 Pro Dengan Warna Warna merah Untuk stikernya Kemudian nozzlenya masih Tiga buah dari Dari bawaannya Itu merah, hijau, dan putih Itu yang pertama Secara Sepersifikasi yang lain Ini sama dengan 3200 Plus Nah Kemudian Kalau 3200 Plus Ini Menggunakan Stikernya Warna hitam Kemudian nozzlenya masih Sama Tiga Setiganya Juga Sama Masih panjang Dengan laras Dan Ada disertakan Disana Snowform Atau tabung saljunya Disini juga Untuk iPower 3500 Duga disertakan Tabung saljunya Nah Kemudian status Barnya Juga diangka 170 Sama dengan Sama Ya Sama dengan 3200 Plus Dari Kedua ini Terima kasih telah menonton! Jadi Kedua mesin 3200 Plus Sama APW 3500 Itu Sama Kemudian Kita akan Lihat Yang Membedakan Itu Apa Yang Membedakan Itu Adalah Bagian Pompanya Untuk 3500 Pro Ini Sudah Menggunakan Pompa Otomatis Seperti Ini Nah Pompa Otomatis Seperti Ini Tidak Tidak Usah Isi Oli Lagi Dan Juga Dia Ada Regulator Barnya Untuk Mengatur Tekanan Barnya Ini Dari Dari 150 Sampai 220 Ini Jadi Berbeda Ya Berbeda Dan Dia Lebih Jelas Lebih Kuat Lebih Kuat Dan Lebih Tekstur Apa Ya Materialnya Lebih Bagus Lebih Kuat Dan Fungsinya Tadi Ada Regulator Barnya Jadi Bisa Disetel Pengaturan Barnya Untuk Yang Lain Masih Sama Ya Yang Lain Masih Sama Kemudian Kita Akan Melihat Persamaan Ya Persamaan Persamaan AI Power Persamaan AI Power 3500 Pro Dan AI Power 1700 D Itu Adalah Persama Di Di Bagian Pompanya Dan Regulator Nah Jadi Ini Secara Fisik Itu Sama Persis Kita Lihat Ya Untuk Ini AI Power 3500 Dengan Kode 150 652 204 152 786 Nah Ini Beda Seri Cuman Beda Seri Karena Merknya Berbeda Tentu Serinya Berbeda Tetapi Secara Apa Bentuknya Bentuknya Itu Sama Cuman Dia Secara Penyambungan Atau Pemasangan Pompa Ke Mesin Atau Ke Dinamo Ya Di Dalamnya Karena Dinamo Kan Pake Listrik Dia Kemudian Ini Penyambungan Atau Apa Ya Peletakan Sambung Ke Mesin Yang 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 Dari Mesin Ini Mesin APW Blok Mesin Dia Berbeda Seperti itu Tapi Ini Sama Ini Berbeda Dikit Karena Dia Nyambungnya Ke Apa Namanya Itu Pemutarnya Artinya Apa Artinya Secara Bentuk Dan Materialnya Materialnya Atau Bahan Bahannya Sama Regulatornya Ada Nah Cuman Di status Bar Dia Di 1700 Itu Ada Status Bar Tapi Di 3500 Tidak Ada Status Bar Tidak Ada Jadi Cuman Regulator Aja Ini Berfungsi Atau Bermanfaat Ya Teman Teman Bagi Bagi Anda Yang Menginginkan Untuk Bisa Menyetel Bar Nya Dari Kalau 3500 Dari Angka 150 Bar Sampai 200 Bisa Ditetel Kalau Yang 1700 Ini Bar 80 Sampai 120 Menggunakan Listrik 2500 Idealnya Tapi Kemarin Saya Coba Yang 1700 Ini Dengan Menggunakan Listrik 2200 Watt Kuat Dan Dengan Menggunakan Status Bar Atau Regulator Bar Saya Rendahkan Di Angka 100 Bar Listrik Saya Masih Kuat Bahkan Saya Naikkan Sampai 120 Bar Listrik Saya Masih Kuat Berarti Disini Ada Ada Penghematan Energi Listrik Ketika Kita Barnya Kita Rendahkan Maka Yang Pakai 1700 Ini Ada Pengurangan Atau Penghematan Atau Listrik Itu Tidak Ngobos Kalau Kita Pakai Status Bar Rendah Tapi Kalau Ini Bensin Jadi Kalau Dinaikkan Sama Saja Untuk Konsumsi Bensin Bensin Untuk Satu Liter Itu Bisa Kalau Saya Gunakan Untuk Mencuci 8 Sampai 12 Motor Dengan Cara Saya Sendiri Dengan Mencuci Dua Motor Atau Tiga Motor Dalam Satu Kali Waktu Itu Bisa Nah Itu Adalah Fitur Terbaru Sekaligus Update Terbaru Update Mesin Atau Pembaharuan Mesin iPower 3500 Pro Dan 1700 D Ya Pembaharuannya Adalah Di Bagian Ini Jadi Lebih Enak Karena Pendek Tetapi Tetap Dia Materialnya Kuat Saya Coba Di Review Saya Kemarin Sudah Saya Ulang Ulang Kemarin Ya Itu Jadi Teman Teman Tidak Usah Khawatir Lagi Untuk Mencuci Motor Motor Kecil Motor Sedang Motor Besar Motor Kecil Motor Sedang Motor Besar Mobil Kecil Mobil Sedang Mobil Besar Karena Disertakan Selain Regulator Status Bar Kemudian Listriknya Rendah Kemudian Juga Nozzlenya Bermacam Macam Nozzlenya Juga Bisa Dipilih Artinya Apa Artinya Mesin Ini Sangat Bermanfaat Dan Berfungsi Buat Teman Teman Yang Mau Melakukan Usaha Cuci Motor Mobil Di Tempat Anda Masing Tentunya Dengan Bimbingan Dari Kami Dengan Panduan Dari Kami Gitu Teman Teman Nanti Kita Akan Melihat Untuk Praktek Untuk Cuci Mobil 10 Menit Sudah Saya Praktekkan Kemarin Dan Saya Share Video Saya Kalau Ini Untuk 3500 Nanti Kita Akan Silahkan Klik Subscribe Dan Like Supaya Nanti Dapat Notifikasi Ketika Saya Mereview Cara Memakai Mesin iPower 3500 Pro Ini Teman Teman Semoga Bermanfaat Jangan Lupa Join Grup Whatsapp Untuk Wawasan Mitra iPower Indonesia